Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita semuanya Jumpa lagi teman-teman masih di channel kita semuanya Channel Barfil Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan Saat kita merawat ayam-ayam kesayangan kita untuk kita siapkan Nah di kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin sharing tentang pengalaman pribadi kami Tentang apa-apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Saat kita merawat ayam-ayam kesayangan kita Semoga saja nanti bisa memberikan sedikit gambaran dan inspirasi pada teman-teman semuanya Terutama bagi teman-teman sesama penghobi ayam Bukan bermaksud menggurui ataupun merasa diri kami ini Merasa lebih dari teman-teman yang lain Kami mempercayai setiap penghobi ataupun setiap handler Pasti mempunyai trik ataupun rahasia perawatan masing-masing Namun sebelum kita berlanjut Alangkah lebih baiknya jika teman-teman yang baru saja bergabung Atau baru saja menemukan channel kami ini Untuk selalu dukung dan support terus channel kami ini Agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa tetap eksis ke depannya Dengan cara klik like dan subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami Dan share apabila dirasa bermanfaat Penyebab ataupun faktor yang pertama dari kegagalan kita dalam merawat ayam Ayam kesayangan kita Jadi setelah kita rawat ternyata hasilnya kurang memuaskan Yang pertama itu adalah faktor usia yang masih terlalu muda Jadi ayam kita itu masih ada potensi dia untuk lebih bisa tumbuh dan berkembang lagi Kemudian yang kedua adalah pola pakan yang selalu berubah-ubah setiap harinya Jadi terkadang hari ini basah, besok kering, besok basah Kemudian kering lagi dan selalu berulang seperti itu Kemudian komposisinya juga selalu berbeda-beda Nah itu salah satu menjadi hal yang biasanya berdasarkan pengalaman kami pribadi Juga bisa menjadi salah satu trigger ataupun penyebab kegagalan kita saat merawat ayam-ayam kesayangan kita Jadi jika memang sudah benar-benar rawat Kalau memang pakannya basah silahkan basah seterusnya Kalaupun kering itu ya silahkan kering seterusnya Dan untuk kami pribadi kami lebih cenderung untuk memilih pakan yang kering saat kami merawat ayam-ayam kesayangan kami Kemudian penyebab yang ketiga yang menjadi penyebab Salah satu menjadi penyebab kegagalan saat kita merawat ayam-ayam kesayangan kita Itu adalah pola fisik yang terlalu berlebihan tanpa mengendal batas waktu Kemudian yang berikutnya adalah faktor penjemuran yang berlebihan Jadi diusahakan untuk penjemuran itu dimulai dari jam 7 sampai jam 11 Tidak usah terlalu berlebihan apalagi sampai nafas ayam itu menjadi kurang teratur Dan ayam-ayam kesayangan kita menjadi sangat gelisah sekali Jadi cukup sewajarnya dan sekedarnya saja Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian vitamin Ataupun suplemen pendukung yang kurang pas Dan juga berlebihan Di samping itu juga pemberian vitamin yang masih dalam tahap trial and error Alias masih coba-coba Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya kita saat merawat ayam-ayam kesayangan kita Kemudian yang berikutnya yang menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam merawat ayam-ayam kesayangan kita Itu adalah kurangnya waktu istirahat yang cukup yang kita berikan pada ayam-ayam kesayangan kita Minimal setidaknya 7 hari menjelang jalan-jalan Dan ayam merawatan kita itu harus sudah kita kurangi aktivitas fisiknya Dan benar-benar sudah kita hentikan aktivitas fisiknya Itu di 3 hari menjelang jalan-jalan Jadi 3 hari menjelang jalan-jalan Ayam-ayam kesayangan kita yang sudah kita rawat dan treatment sedemikian rupa Itu fokusnya hanya istirahat saja Guna menyimpan energi dan untuk melepaskan serta menyiapkan energinya itu pada saat hari yang ditentukan Nah demikianlah teman-teman beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan kita saat merawat ayam-ayam kesayangan kita Berdasarkan pengalaman pribadi kami Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin saja teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda dari kami Silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar Terima kasih